Kritik hafalan Al-Quran, ucapan Cinta Laura dan Indah G. Nikecam Netizen Cinta Laura dan Indah G. mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait metode hafalan Al-Quran tanpa pemahaman artinya yang bisa membawa dampak negatif seperti dibodohi oleh pemuka agama, publik digegerkan dengan ombrolan mereka yang viral di media sosial di mana Indah G. awalnya membahas budaya pendidikan di Indonesia yang cenderung memprioritaskan hafalan tanpa pemahaman yang cukup ia menyoroti pentingnya tidak hanya menghafal tetapi juga memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran Menanggapi hal ini, Cinta Laura menambahkan bahwa memahami isi Al-Quran sangatlah penting ia menyarankan agar belajar dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia dengan terjemahan yang tepat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam Keduanya sepakat bahwa belajar Al-Quran dalam bahasa penuturnya dapat membantu menghindari pemahaman yang salah atau mudah disetir oleh pihak lain Kulturasan di Indonesia adalah untuk memasak, ada emfasi yang sangat sering di memasak Dan Indonesia sangat baik dengan memasak, oh y'all sangat baik dengan memasak Dan like my friend told me, it's because of the religious education that is often incorporated Often, not all the time, but often incorporated into most Indonesian education systems Especially like when you think of Islam, especially public schools And then they teach religion classes, right? You have to memorize these Quranic verses like word by word And that's why, oh god this is gonna sound so fucking bitchy They're very good at being told what to do But they can't figure out how to do shit for their own selves I hope I can find this study There is a correlational study that has shown that memorizing a language that you don't understand decreases IQ Which is scary, and I'm not saying don't memorize the Quran guys For those of you who are Muslim, if you want to learn about Islam, please by all means But my suggestion is, if there is no Indonesian translation, learn Arabic Habibi Learn Arabic, and then memorize the Quran in Arabic after you understand Or after you've learned the language Because that way you can also understand the Holy Scripture in its original form What it's intended to say Yes, and that will prevent you from being misled by certain religious leaders who want you to believe what they believe Which may not necessarily be true, but they know because people don't understand, they say what they want You know what I mean? Cinta Laura juga menekankan pentingnya belajar bahasa Arab sebagai langkah awal untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik Dengan demikian, ia berharap agar setiap individu tidak mudah terpengaruh atau disalahgunakan oleh interpretasi agama yang tidak benar Menyadari sensitivitas isu ini, mereka berdua berpendapat bahwa komentar-komentar yang tidak berdasar sebaiknya dihindari, terutama dalam konteks agama Tanggapan dari warganat bervariasi, dari yang mengingatkan untuk tidak memomentari agama orang lain tanpa pemahaman yang cukup Hingga yang merasa bahwa diskusi mereka terlalu menggurui atau tak relevan, meskipun demikian Cinta Laura dan indaga tetap menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dalam mempelajari Al-Quran Agar tidak terjerumus dalam interpretasi yang keliru Terima kasih telah menonton!